Di luar dugaan, Indra Syafri panggil tujuh pemain Timnas Indonesia U20 gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia U22. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkap tujuh nama pemain Timnas Indonesia U20 yang dipanggil untuk persiapan SEA Games 2023. Indra Syafri menerangkan dari tujuh nama itu, belum semua pemain bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U22. Ada tujuh nama hasil dari diskusi kita, tim pelatih dan manajer. Yaitu ada Dava Fasha, Muhammad Ferrari, terus ada Donitri, Ahmad Maulana, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraca dan Ronaldo Kwateh. Dan juga beberapa pemain lagi akan segera bergabung, ujar Indra Syafri di lapangan latihan Aglora Bung Karno, Rabu Malam. Untuk para pemain yang masih belum bergabung ke pemusatan latihan, Indra Syafri mengaku tidak keberatan dengan hal itu. Asalkan pemain-pemain tersebut memang masih dimainkan oleh klubnya, dan tak sekedar menjadi cadangan. Lebih lanjut, Indra Syafri menatap optimis pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara itu adalah manajemen waktu bertanding yang menurutnya semakin baik, selain karena grup tempat Indonesia bergabung pada turnamen sepak bola SEA Games terhitung lebih ringan. Adapun SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga tanggal 17 Mei mendatang. Untuk cabang olahraga sepak bola akan memulai babak penyisihan lebih awal pada tanggal 29 April. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar.